Intro Ada pertanyaan dari jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Ustaz Saya seorang wanita berumur 30 tahun Pendidikan S1 dan bekerja di Kementerian Sosial Untuk laki-laki yang mau serius dengan saya Dia dari keluarga biasa Dengan pendidikan SMP Untuk agama juga kurang Termasuk baca Al-Quran Fikir dan sebagainya Pertanyaannya Dimana pilihan yang harus saya putuskan Sedangkan saya dikejar dengan Dati dan umur saya Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah tentang mencari jodoh Mencari jodoh Khusus Banyak kriterianya Kriterianya Kalau diajarkan oleh guru kita Berarti hanya banyak Tapi khusus Untuk pertanyaan ini bagaimana Yang penting Yang penting Seseorang ini Ilmu iya Ilmu iya Fasih baca Al-Quran Kalau bisa iya Tapi yang terpenting adalah apa Keinsafan di dalam hatinya Terus kita diwanti-wanti Sama guru kita Insaf di dalam hatimu Insaf di dalam hatimu Akhlak Dalam hatimu Walaupun Hafal Al-Quran Tapi kalau tidak ada Insaf di dalam hatinya Sudah Dasar dipilih Walaupun Jago dalam Tajwid Jago di dalam Ilmu syariat Tapi kalau Akhlaknya rusak Tapi kalau tidak ada Keinsafan Keharoman Diterjang Diingatkan Membantah dia Maka Tinggalkan itu Ilmu walaupun Sekunung Ilmu walaupun Sundul Langit Ibaratnya Penuh Dengan Langit Tapi kalau Tidak punya Akhlak Tidak punya Keinsafan Maka Tambah ilmunya Tapi tidak Tambah Insafnya Tambah ilmunya Tambah umurnya Tapi tidak Tambah Insafnya Tidak Tambah Kebaikannya Maka ilmunya Tidak akan Menambah Kepada Allah Kecuali Semakin Menjauhkan Ilmunya ini Semakin menjauhkan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Semakin tua Semakin jauh Kepada Allah Semakin tua Semakin jauh Kepada Allah Ini ada Solat Maka Dilihat terlebih dahulu Ini Bagaimana Ini Mungkin Walaupun Tamatan SMP Dilihat Terlebih dahulu Kebaikannya Mungkin Dia Senang Hadir Majlis Ilmu Mungkin Dia Jamaahnya Solatnya Ditanya Terlebih dahulu Yang penting Rukun Rukun Islam Itu Dijalankan Tidak Syahadatnya Iya Syahadatnya Zakatnya Keluar apa Nggak Puasanya Bagaimana Ramadan Ini puasa Apa Nggak Dia Wajib-wajib dulu Kalau Nggak puasa Tinggalkan Sudah Kalau Nggak Solat Apalagi Tinggalkan Sudah Tinggalkan Zakat Fitrah Nggak Zakat Fitrah Tinggalkan Ini Tinggatkan Dulu Kalau Nggak Dingatkan Ya Gimana Jangan Dia Nggak Tahu Karena Sangat Awam Zakat Mal Kalau Dia punya Harta Satu Nis So Bagaimana Zakat Mal Nya Haji Bagi Yang Mampu Kan Yang Wajib-wajib Terlebih Dahulu Itu Dosa-dosa Besar Terlebih Dahulu Zina Benda Mabuk Benda Kalau Hanya Permasalahan Seperti Ini Dengan Pendidikan Baca Al-Quran Fikih Dan Sebagainya Yang Masih Kurang Baca Al-Qurannya Mungkin Masih Maaf Tajwidnya Masih Kurang Fikih Nya Pun Juga Masih Dasar Ubud Dia Saja Fikih Tidak Begitu Besarnya Kalau Ada Keinsafan Terima Dia Lihat Solehnya Mengamalkan Ilmunya Mengamalkan Ilmunya Ilmu Sedikit Tapi Diamalkan Lihat Dulu Akhlaknya Bagaimana Hadir Majelis Ilmunya Senang Kalau Senang Sudah Saya Sudah Cukup Untuk Menyelamatkanmu Di akhirat InsyaAllah Sudah Cukup Untuk Menjadi Imam Kalau Di akhirat Ini Ini bagi orang Yang di luar sana Tapi Kalau santri Ya Bidah Lagi Kalau santri Ada 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 Pelajaran Menghafalkan Al-Quran Ada Pelajaran Nanti Jurumiyah Ada Pelajaran Nanti Tasrim Ada Yang baca Kitab Tapi Kalau di luar sana Tidak Bisa 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 Tidak Bisa Tidak Bisa Harus Hafal Jurumiyah Tidak Bisa Harus Hafal Lekoran Tidak Bisa Coba Yang penting adalah Keinsafan Tidak melakukan dosa besar Tidak berzinah Tapi tidak boleh Tanya Kamu berzinah Banda 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 Sudah Dilihat Secara Al-Bohirnya Cara Tanya Tanya Kepada Temennya Tanya Kepada Saudaranya Tidak Tanya Kepada Dirinya Sendiri Tidak Keinsafannya Kalau iya Bagus Terima Karena Allah Subhanahu Wata'ala Sudah cukup Untuk menjadi Imam Rencana Calon suami Habis menikah Mau Bawa ke rumahnya Yang mana Jauh dari Syari Dan Dua kakak Iparnya Masih Satu rumah Maaf Kamar mandinya Masih kurang Tertutup Tradisional Apakah Ini Masih Jadi Bahan Pertimbangan Oh Tambah Sedikit Rencana Calon suami Habis Menikah Mau Dibawa Ke rumahnya Yang mana Jauh Dari Syari Dan Dua Kakak Iparnya Dari Syari Dan Dua Kakak Iparnya Masih Satu rumah Maaf Kamarnya Mandinya Masih Kurang Tertutup Makanya Yang seperti Ini Ya Mungkin Dia Awam Bener Ini Awam Bener Awam Bener Makanya Diingatkan Terlebih dahulu Diingatkan Terlebih dahulu Walaupun Suami Ini Tanggung jawab Tapi Walaupun Suami Ini Wajib Memberikan Maskan Wajib Memberikan Rumah Kepada Istrinya Entah Itu rumah Kontraan Pokoknya Memberikan Tempat Tinggal Entah Tempat Tinggal Di Bondok Terserah Pokoknya Tempat Tinggal Untuk Berteduh Ketika Malam Hari Berteduh Di Tadkala Siang Hari Tempat Tinggal Harus Tanyai Terlebih dahulu Seperti itu Mau Insaf Apa Nggak Nanti Masalahnya Seperti Apa Mungkin Dia Belum Punya Biaya Untuk Bangun Rumah Mungkin Dia Belum Punya Biaya Untuk Kontraan Dan Dia Harus Bergabung Dengan Dua Kakak Iparnya Nanti Ini Bagaimana Kan Satu Rumah Itu Rawan Membuka Aurot Kalau Satu Rumah Ada Kakak Iparnya Ada Kakak Iparnya Apalagi Satu Keluarga Ini Berkumpul Itu Semuanya Yang Menjalin Talis Seratu Rahim Bagus Seperti Itu Mungkin Mereka Orang Awam Mungkin Untuk Supaya Berkumpul Satu Rumah Satu Rahim Satu Satu Sama Lain Tapi Disitu Ada Mudorot Apa Ini Kalau Tidak Bisa Jaga Aurot Justru Malah Dosa Apalagi Hati Bagaimana Nanti Maka Itu Perpertimbangan Di Musawar Tapi Kalau Bersekukuh Tidak Saratnya Ya Harus Tegas 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 Insyaallah Allah Akan Memberikan Tegas Tapi Dengan Kelembutan Insyaallah Itu Adalah Jalan Da'wah Kita Nikah Seperti Akan Menjadi Mulia Terkadang Dia Kamu Tau Apa Ini Dia Mungkin Tidak Ngaji Yang Ngaji Saya Gitu Yang Ngaji Saya Kamu Malah Cara Ngaji Kok Malah Kamu Harus Insya Saratnya Harus Insya 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 Itu Bagaimana Ketika Diingatkan Hal Yang Seperti Ini Dia Ajak Ke Rumah Yang Mungkin Jauh Dari Syari Dia Nurud Oh Ya Kalau Usan Syariat Aku Patuh Maaf Kamar Mandinya Mungkin Kurang Tertutup Nanti Akhirnya Apa Rawan Untuk Ini Paling Penting Itu Kamar Mandi Dalam Rumah Kasur Itu Pakai Mester Itu Tidak Masalah Pakai Karpet Biasa Tidak Masalah Tapi Kamar Mandinya Tertutup Di Dalam Tidak Di Luar Mungkin Nanti Tampak Orang Lewat Ini Semuanya Walaupun Rumahnya Bagus Tapi Kamar Mandinya Ini Tidak Syari Ini Salah Setting Itu Salah Setting Rumah Salah Setting Itu Ya Kita Tidak Tidak Merendahkan Tidak Tapi Mungkin Kurang Ilmu Tidak Tau Mungkin Tidak Tau Tidak 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 Perlu Seperti Ini Dibicarakan Dalam Permasalahan Seperti Tidak Ini Kalau masalah Syariat Selagi Aku Bisa Untuk Menghindarinya Engkau Bisa Menghindarinya Ayo Kita Hindari Mungkin Nanti Cari Rumah Kontraan Kalau Mampu Ayo Kita Cari Rumah Kontraan Mungkin Mungkin Kalau Bisa Bangun Rumah Kecil Kecilan Satu Kamar Cukup Satu Kamar Mandi Cukup Rumah Kecil Rumah Kecil Tidak Terus Besar Tanah Mungkin Hanya Satu Ruh Mungkin Dua Ruh Tiga Ruh Cukup Berapa Harganya Dalam Coba Mungkin Beli Perumahan Kecil Sari Satu Kamar Mandi Satu Kamar Mandi Satu Rumah Mungkin Habis Berapa 10 Juta Mungkin Bangun Itu Mungkin Habis 20 Juta 25 Juta Selesai Tidak Usah Bayangkan Rumah Yang Begitu Besarnya Ada Kamar Mandinya Lima Ada Kamar Temat Di Dunia Ini Harus Ada Ruang Tamunya Tidak Usah Selamatkan Dulu Kesaryanmu Cukup Dalam Bada Pesantreni Para Satit Satit Pun Juga Sama Satu Buya Pun Juga Juga Memerintahkan Yang Sederhana Yang Sederhana Ingat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Tidak Punya Musalah Khusus Tidak Punya Tidak Tidak Sucut Ya Sederhana Aisyah Ditekuk Kakinya Tidak Nabi Muhammad Berdiri Sederhana Aisyah Melonjurkan Kakinya Eh Tak Melonjurkan Kakiku Karena Nabi Muhammad Berdirinya Lama Berdirinya Lama Bener Kaki Nabi Muhammad Sampai Bengkak Lama Bener Dilonjurkan Nyantai Kemudian Nabi Muhammad Sujud Daki Diangkat Itulah kekasih kita Rasulullah SAW Bahkan rumahnya itu pendek Rumahnya itu tidak tinggi Tadkala tangan kita itu meranggah ke atas Sampai ini Kegentengnya Nabi Muhammad Menutup atas rumahnya Nabi Muhammad SAW Tapi syari Buat rumah yang seperti itu Satu kamar, satu kamar, satu kamar Cukup, tanpa ruang tamu Kalau memang tidak punya harta Tidak usah ruang tamu Diboyong seperti itu lebih bahagia Insya Allah lebih berkah Daripada harus berjumpa dengan keluarga Tapi tidak syari Apalagi kamar mandinya seperti itu Apalagi disini nanti membuka awrat Satu sama lain Naudubillah Wallahu'alam Beswab